Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata adalah di dalam tubuh Mirna itu kan tidak ada si Anida. Jadi kalau di dalam tubuh korban itu tidak ada si Anida, berarti kan matinya bukan karena pembunuhan dengan si Anida. Nah karena itu maka berarti tidak ada pembunuhan. Kalau tidak ada pembunuhan berarti tidak ada kasus sebenarnya. Nah apalagi tidak dilakukan otopsi. Namun saudara kembar Wayan Mirna Salihin, Sandi Salihin berharap Majelis Hakim dapat bersikap adil dalam memberikan putusan terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian saudara kembarnya Wayan Mirna Salihin. Dan saya pengen banget pokoknya keadilan buat kakak saya, pokoknya saya nggak terima kakak saya meninggal begitu aja dan nanti kalau misalkan dia 20 tahun lagi atau berapa tahun yang mungkin berendah dia bisa keluar. Bahaya dong kita semua kayak gini ada orang seperti itu keluar dibiarin bisa ngeracun cuma dengan cara dengan lawyer dan kata-kata kebohongan dia bisa bebas gitu. Saya nggak terima gitu aja. Menjelang pembacaan vonis kasus kematian Mirna, kondisi terdakwa Jessica dalam keadaan sehat. Menurut Kepala Rutan Pondok Bambu, Ikayu Santi, menjelang putusan hakim terdakwa Jessica terlihat lebih sering berdoa di dalam rutan. Saya tidak pernah mendapatkan laporan dari petugas mengenai kalau kesahat Jessica, baik untuk kalau kesahatan tentang kesehatannya maupun kondisi psikologisnya. Kini semua pihak menanti apa keputusan yang akan diambil majelis hakim dalam sidang kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kemalawongso. Tim Liputan, Metro TV Dalam sidang terakhirnya, Jessica Kemalawongso mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada hakim karena sudah mendengarkan semua kesaksian termasuk yang meringankan. Jessica bersikukuh dalam pembacaan dupliknya kalau dirinya tidak bersalah. Kasus ini sendiri bermula sejak 6 Januari ketika Wayan Mirna resmi dinyatakan tewas setelah meminum kopi di Cafe Olivier, Jakarta Pusat. Melalui hasil penyelidikan, polisi yang saat itu dipimpin Kombespol Krisnamurti menemukan Mirna meninggal karena si anida dan pada Januari 2016, Jessica pun ditetapkan sebagai tersangka. Jessica mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan statusnya dan penahanannya, namun akhirnya ditolak oleh majelis hakim. Dalam perjalanannya, berkas perkaranya sempat ditolak tiga kali oleh kejaksaan karena dianggap tidak lengkap. Dan pada 15 Juni, Jessica pun menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan ini, total sudah ada 43 saksi dan saksi ahli yang dihadirkan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari 43 kesaksian ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 19 saksi fakta dan 11 saksi ahli. Sementara, dari kuasa hukum menghadirkan 3 saksi fakta dan 13 saksi ahli untuk meringankan dakwaan Jessica. Sejak awal, kasus ini sudah menyedot perhatian publik. Persidangan panjang ini pun diliput secara terus-menerus. Dan kini, publik pun menanti seperti apa hasil fonis yang terbaik menurut para majelis hakim. Tim Liputan, Metro TV Dan yang terakhir yang mulia, saya dan penasehat hukum sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan kami yang terbatas sebagai manusia untuk meyakinkan yang mulia kalau saya tidak bersalah. Sekarang kami hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan keadilan. Pada awal persidangan, jujur saya merasa takut kalau majelis hakim akan langsung menghakimi saya seperti orang pada umumnya. Namun seiring perjalanan sidang, saya merasakan bahwa majelis hakim memperlakukan saya dengan baik dan berimbang. Saya sangat yakin hati nurani yang mulia yang benar-benar melihat fakta-fakta persidangan dan tidak semata-mata terpengaruh dengan media masa. Sehingga dalam mengambil keputusan tetap berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah permohonan saya yang mulia bahwa keadilan masih saya dapatkan di persidangan ini dan mohon agar saya dibebaskan. Sesuai dengan gelar yang mulia dan yang terhormat dalam arti yang sesungguhnya. Dan majelis hakim yang mulia, sebagaimana permintaan yang mulia pada saat pemeriksaan terhadap diri saya, agar sebelum sidang ini ditutup saya memberikan informasi apapun, baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan kasus saya. Hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal. Satu, terus terang dari hati saya yang terdalam, pada saat kejadian Mirna Pingsan, saya tidak setuju dengan tindakan Arief S. Sumarko dan Hani yang langsung membawa Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo tanpa memberikan kesempatan kepada dokter yang ada di klinik untuk memberikan pertolongan pertama. Padahal menurut keterangan dokter Andri Yosua yang bertugas pada saat itu di klinik, mengatakan jantung Mirna bagus, stabil, suhu badan hangat, dan dokter tidak sempat memberikan pertolongan karena Arief langsung membawa Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo dengan mobil pribadi, bukan ambulans, tanpa didampingi tim medis. Yang mungkin menurut pemikiran saya adalah apabila dilakukan pertolongan pertama oleh dokter Andri Yosua dan kemudian Mirna dibawa pakai ambulans, mungkin Mirna tidak meninggal. Dan yang kedua, saya mendapat informasi dari seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papatila Esha mengaku pernah melihat Arief memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di Pakiran Sarinah sehari sebelumnya. Saya mendapat informasi dari salah seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papatila Esha mengaku pernah melihat Arief memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum Mirna meninggal, yaitu tanggal 5 Januari 2016. Jam 15.50. Pada waktu itu, Rangga memakai baju kotak-kotak. Hal ini bersesuai dengan fakta persidangan. Pernah ada satu orang yang menemui Rangga di Cafe Olivier, menuduhnya menerima uang dari Arief sebanyak 140 juta rupiah. Untuk selengkapnya akan dijelaskan penasehat hukum saya, Bapak Hidayat Bostam. Inilah yang dapat saya sampaikan yang mulia. Terima kasih. Akan diserahkan kepada majelis. Terima kasih. Ya, demikian duplik yang telah dibacakan oleh Terdakwa. Untuk kesempatan selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada penasehat hukum. Apakah akan dibacakan semuanya? Atau ada? Kami persilahkan kepada penasehat hukum. Baik, yang mula, terima kasih. Majelis yang mulia. Kami dihubungi beberapa kali oleh Saudara Amir Papalia S.H. Dan akhirnya Saudara Amir mendatangi kami pada tanggal 18 Oktober 2016. Benar tidaknya keterangan Saudara Amir terus terang, kami tidak tahu. Tapi inilah hal yang kami dengar selengkapnya dari Saudara Amir sebagai fakta. Selanjutnya kami akan bacakan. Transkrip percakapan Amir Papalia tanggal 18 Oktober 2016 dengan KW. Dan ada rekamannya ini, kami sudah siapkan. Saya mulai.